Saya kepukung anak-anak sekolah yang lagi mau pulang sekolah, saya kepukung ini mau kemana nih? Dia baci buku gratis, saya kasih kue, kasih minuman, jadi anak-anak tusuk ya. Teman-teman yang di belakang kan merupakan relawan. Relawan ini geraknya hanya Allah yang gaji gitu. Berlibur untuk menghibur. Kalau air kering, biasa tuh jalan kaki. Yang kaki motor air nggak bisa masuk ke dalam alam. Nah alamnya itu gelombang besar, kami tuh pernah hampir tenggelam juga ramai ya. Tamu-tamu yang datang ke Tenggung Saleh itu lebih dari 50 komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sinopsis, sebuah bincang-bincang inspiratif dan aplikatif bersama orang-orang yang memiliki pergerakan masif. Hari ini kita sudah bersama Kak Badar, penggerak atau founder dari Rumah Baca Tansal. Betul ya kak ya? Iya, Kampung Baca Tansal. Oh, Kampung Baca, jadi bukan Rumah Baca ya kak ya? Iya. Mungkin kakak boleh sedikit ceritakan nih kak. Apa sih sebenarnya itu Kampung Baca Tansal? Jadi banyak yang bilang Kampung Baca Tansal itu Rumah Baca Tansal memang karena bentuknya seperti rumah. Tapi penyebutannya Kampung Baca Tansal. Awal mulai dari Kampung Baca Tansal ini, saya lagi saat itu jadi mahasiswa S1 yang lagi menggarap skripsi. Posisi sebagai mahasiswa yang lagi galau-galaunya, nyusun skripsi, pusing itu, galau. Akhirnya pulang kampung, ikut acara mengulit Nabi, kemudian diadakan oleh kantor desa. Ternyata di situ banyak buku-buku, tapi letaknya di dalam kantor. Ini siapa yang mau baca buku, tapi letaknya di dalam kantor. Akhirnya inisiatif, oh gimana kalau buku-buku ini, kita lebih dekat. Kita pindahkan dengan masyarakat, kita pindahkan di Selasa Rumah. Nah setelah itu, minta izin kepala desa dan dapat izin buku-buku ini, ada seribu lebih bukunya. Seribu lebih buku itu ada di kantor? Ada di kantor, dan kita pindahkan menggunakan motor air di Kampung Tengah. Letaknya di Kampung Tengah, dusun pertama, dan itu rumah saya, di Selasa Rumah. Nah setelah itu kita bingung, nah ini kita kasih nama apa ya? Oh Kampung Baca Tansal itu spontanitas. Karena mikirnya, kata kampung itu merupakan dusun pertama berdirinya Kampung Baca Tansal. Kata Baca itu memang awal gerakan kita, dan Tansal itu kata dari, kepanjangan dari desa Tanjung Saleh. Oh seperti itu. Jadi, galaunya kakak ini bawa manfaat berarti ya? Alhamdulillah ya, kayak gitu. Baik, terus ini kak, kan tadi kakak udah nyeritakan sedikit-sedikit tentang, udah spill dikit-dikit nih, gimana latar belakangnya terbentuknya Kampung Baca Tansal ini. Selain kakak kan, berarti kan kakak foundernya. Iya. Ada nggak sih tim di belakang kakak untuk menggerakkan Kampung Baca Tansal ini? Ada, itu kita sebut Relawan. Relawan Kampung Baca Tansal, ada 17 orang, yang merupakan dari mahasiswa Tanjung Saleh, dan juga ada beberapa masyarakat, toko masyarakat. Berarti masyarakat di sekitar sangat mendukung adanya gerakan ini? Iya, awalnya mereka bingung, dikira saya jualan buku. Oh, ya karena ditaruh di teras tadi. Iya, betul kan. Ini datang-datang di Puntiana, ada modal gitu, beli buku, jual buku di Kampung gitu kan. Jadi nggak ada satupun yang merah dibaca. Oh, jadi itu selama berapa lama kak? Itu beberapa hari, terus saya mikir, ini gimana ya? Oh iya, saya kepong anak-anak sekolah, yang lagi mau pulang sekolah, saya kepong, ini mau kemana nih? Ini baca buku gratis, saya kasih kue, kasih minuman, jadi anak-anak tuh suka. Oh, untuk menarik mereka, menarik minat baca mereka tuh dengan cara seperti itu. Mereka nggak takut dulu gitu. Oh iya, jadi akhirnya terbiasa untuk ke sana. Kemarin kebetulan Alhamdulillah saya berkesempatan untuk langsung ke Kampung Baca Tansal ini. Alhamdulillah. Dan kebetulan udah ada bangunannya sekarang ya kak ya, udah nggak diteras lagi. Itu semenjak kapan kak? Udah berapa lama ada bangunan? Jadi Kampung Baca Tansal itu ada dua. Pertama letaknya di Kampung Tengah, itu masih di Selasa Rumah sampai saat ini. Kemudian yang kedua letaknya yang kemarin, yang kakak kunjungi, itu di Dusun Parepangeran. Itu awalnya merupakan bangunan tak terpakai, bangunan tokoh kayak gitu. Kemudian direnovasi, dibuka-buka ala order gitu. Oh, ala-ala ini. Ala-ala gitu. Eh ternyata pemerintahan Kabupaten Keburaya itu ada program rumah, seribu rumah untuk masyarakat. Dan contoh bangunan itulah diajukan sebagai rumah masyarakat. Memang itu rumah masyarakat. Oh, seperti itu. Tapi kita ditumpangi. Ah, seperti itu. Selain ini kak, selain menjadi rumah baca atau menjadikan Kampung Baca ini kan, ada nggak sih kak program lain yang diinginkan dari kawan-kawan di Kampung Baca ini? Ada. Kalau keinginan program lain seperti pengasah bakat, untuk sebagai wadah, anak-anak ini kan muda, apa ya, kalau mereka tuh punya kemampuan, tapi nggak berani untuk memperlihatkan ini loh kemampuan, masih nggak pede gitu loh. Iya, masih malu-malu. Jadi sebagai Kampung Baca Tansal, agar bisa menjadi sebuah wadah untuk menampung, minat bakat, dan mengasahnya. Itu yang pertama. Kedua, saya tuh pengen dengan Kampung Baca Tansal ini sebagai seni juga. Seni? Rumah-rumah seni gitu. Seni bebas, seni yang mereka miliki masing-masing, kita astah lagi, kita latih dan kita tampilkan kepada masyarakat. Dan itu sudah berjalan, sudah terwujud? Alhamdulillah, sedikit mulai nampak terwujud, kemarin kita mengadakan panggung gembira. Jadi panggung gembira itu, anak-anak yang memiliki bakat dari tundang, dari visi, dari segala seni-seni yang ada, mereka tampil di hadapan orang-orang tuanya. Masya Allah, udah sekeren itu berarti sekarang ya, Kak. Iya, bisa kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, Kampung Baca berarti jarak antara kakak buat skripsi, karena Kampung Baca itu kan udah dibuat skripsi itu ya, Kak. Sampai sekarang itu berarti udah berapa tahun nggak berdiri? Berjalan 5 tahun. 5 tahun? Berarti udah lama banget berdiri? Berdiri pada tahun 2017, tanggal 5 Desember, bertepatan pada hari relawan, hari relawan, kemudian bertepatan juga pada cuaca buruk, gelombang besar, badai gitu. Makanya kalau kita milat itu ekstrim. Oh, ekstrim. Ekstrim itu berantem sama alam. Berantem sama alam bahasanya. Oke, oke, oke. Jadi ini, Kak, beberapa program tadi yang udah kakak ceritakan, kalau program unggulan dari Kampung Baca sendiri itu apa? Namanya Ahad Cerdas. Ahad Cerdas, itu boleh dikasih tahu, Kak, gimana? Jadi Ahad Cerdas itu diadakan setiap hari minggu, dan progres kita pun juga lebih rutinnya itu setiap hari Ahad. Kenapa hari Ahad? Karena hari lain mereka sekolah. Kalau yang di Dusun Pari Pangeran itu, yang di cabang kedua, mereka itu sekolahnya dari pagi, pagi mereka sekolah negeri, negeri SD, SMP. Kemudian sorenya mereka sekolah madrasa. Malamnya mereka itu belajar kitab. Jadi waktunya ya kalau minggu, ada yang free. Walaupun pagi mereka sekolah, tapi siang nggak sekolah. Nggak sekolah. Ataupun sekitar jam 8-8 mereka udah pulang. Ah, karena udah 5 tahun ya, Kak. Bukan udah, baru. Baru 5 tahun. Kita sebetulnya baru ya, Kak. Baru. Karena barangkali kan nanti bakal ada cabang-cabang lain. Ada tantangan terbesar bagi Kakak nih, sebagai founder sekaligus penggerak. Selama menjalani atau selama menggerakkan Kampung Baca ini, itu boleh kali diceritakan? Aduh, kalau bicara tentang tantangan, pasti ada. Mulai dari tantangan semangat terutama. Bagaimana situasi ketika... Ini kan teman-teman yang di belakang kan merupakan relawan. Relawan ini geraknya hanya Allah yang gaji gitu. Mereka nggak digaji, nggak... Terus saya bilang, makanya hashtag kami itu berlibur untuk menghibur. Berlibur untuk menghibur. Berlibur. Siapa sih berlibur yang terpaksa berlibur gitu? Nah, dengan adanya hari Ahad, mereka berlibur, terus menghibur anak-anak yang ada di desa Tanyo Saleh. Tantangannya itu ketika kadang berdua turun, kadang ramai, kalau ramai semangat, kadang sendiri. Terus tantangan dari segi jarak, kalau air kering, biasa itu jalan kaki. Yang kaki motor air, nggak bisa masuk ke dalam. Sejauh itu juga berarti? Iya. Dari kampung sebelah bisa. Lanjut kampung sebelah itu pernah dialami. Kemudian tantangan, kalau dari hewan buasnya, ya tadi misalnya ada buaya gitu, tapi alhamdulillah sih sejauh ini kita alhamdulillah aman. Kemudian tantangan itu apa ya? Alam. Alam. Nah, alamnya itu gelombang besar. Kami itu pernah hampir tenggelam juga. Iya, se-extrem itu kan. Tapi saya selalu sama relawan-relawan. Mereka tuh walaupun ada tantangan kayak gitu, mungkin karena udah terbiasa, karena kan semua relawan ini merupakan putra-putri daerah yang ada di Tanyo Saleh. Oh, seperti itu. Sama ini, kita juga harus memperbaru ide. Bagaimana sih anak-anak itu muda jenuh. Bagaimana kalau kita itu harus mengakses ide-ide terbaik agar adik-adik pun juga semangat. Semangat. Tadi tantangan terbesar bisa kita lihat agak seram ya, karena langsung berhadapan dengan alam. Iya, betul. Kalau respon masyarakat sekitar terhadap kampung baca yang kakak buat ini itu gimana? Kalau respon masyarakat, awalnya mereka bingung ini seperti apa sih, gitu. Tapi lama-lama mereka nih, liat aktivitas kita, terus ramai ya, tamu-tamu yang datang ke Tanyo Saleh itu lebih dari 50 komunitas yang mengunjungi kampung baca tangsal dari beberapa tahun. Jadi masyarakat ini, ini apa sih, gitu. Nah, setelah kita ada tampilan tadi, tuh, penggung ceria, kemudian kita omongan mulut ke mulut, itu lancar di sana. Misalnya jaringan nggak ada, sinyal nggak ada, terus listrik tuh cuma adanya malam. Jadi mulut ke mulut itu lancar. Jadi dari mulut-mulut, mereka tahu, oh ini kegiatan les, mereka tahunya kayak gitu. Oh, les. Oh, iya, iya, iya. Berarti kegiatan ini, kegiatan belajar, bagus. Bahkan, kita kalau ada kegiatan-kegiatan itu, masyarakat tuh, mintanya diundang, gitu. Mintanya diundang. Oh, jadi mereka juga antusias dengan kegiatan tersebut. Iya, ada ya pernah, satu orang tua, anaknya tuh nggak ikut kegiatan kampung baca tangsal setiap hari ahad. Itu anaknya disuruh ngafal, dikasih hukuman hafalan, karena nggak ikut kegiatan. Nooo. Saya dengar kayak gitu, wah keren sekali, gitu. Berarti selain antusias dengan kegiatan dari kampung baca, mereka juga sangat mendukung adanya kampung baca ini. Kemudian ketika ada acara nih, Kak Badar ada acara ini, yuk kita adakan gitu. Dibantu ya dari masyarakat, siap katanya. Wah, Masya Allah. Oh iya, kemarin waktu ke sana juga kebetulan acaranya langsung berjalan dengan segitu lancarnya karena masyarakat sana. Iya, betul. Mendukung. Karena udah lima tahun dengan orang-orang yang pastinya silih berganti relawannya, kak? Atau memang tetap? Bertambah sedikit. Oh, bertambah. Anda sih, kak, pesan kakak untuk teman-teman di kampung baca mungkin boleh disampaikan. Oke. Halo kepada seluruh relawan kampung baca Tansal. Saya berharap tetap istiqomah. Berdoa setiap hari, minta setiap saat tuh mintanya istiqomah. Memang kegiatan relawan itu tidak ada gajinya, gitu. Tapi saya percaya setiap kebaikan yang teman-teman tuangkan, kebaikan itu akan kembali lagi kepada teman-teman. Mungkin kuliahnya lancar, rapat biasiswa, dan lain sebagainya. Untuk itu, terus semangat adik-adik di kampung baca Tansal menunggu kehadiran para relawan-relawan. Dan lepas lebaran, kita akan ada kegiatan seru lagi. Dan itu berkaitan sama bakat dan seni. Insya Allah, emang udah ada rencananya juga untuk setelah ini, ya? Iya, setelah ini. Karena tadi udah pesan-pesannya, kalau harapan kakak pribadi untuk kampung baca Tansal itu apa? Harapan? Saya berharap kampung baca Tansal ini tidak hanya mati di 5 tahun, 6 tahun, tapi seumur hidup. Karena pendidikan itu ada seumur hidup. Mungkin saya ada regenerasi selanjutnya, ada junior-junior di Tansal Saleh. Ayo seluruh mahasiswa, jangan hanya jadi mahasiswa di kampung orang gitu. Jangan hanya jadi mahasiswa di kota orang. Setelah berhasil menentu ilmu, ayo kita kembangkan desa kita sendiri. Karena kita harus berterima kasih kepada desa kita. Di situ kita diberi kesempatan untuk lahir dan besar di sana. Saya rasa didikan dari anak-anak di desa, khusus desa Tansal Saleh itu secara mental sudah terdidik, secara fisik apalagi. gitu kan. Nah, maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Mari kita bangun desa Tansal Saleh dan saya berharap ada regenerasi selanjutnya untuk mengembangkan ide terkait ke pembaca Tansal dan ini bukan hanya dipandang segi nasional. Kita pernah menemukan TV nasional. Tapi jangan hanya nasional, bahkan menjadi internasional. Amin. Semoga itu tercapai. Nah, itu dia sinopsis dari apa yang dikerjakan oleh Kak Badar di gerakan kampung Baca Tanjung Saleh. Semoga kisah ini dapat menginspirasi teman-teman agar teman-teman bisa mengikutinya dan semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di sinopsis selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax